Halo guys, balik lagi di channel Insomnia Project Kali ini admin mau membuat tutorial cara membalas chat whatsapp secara otomatis Jadi kalian tidak perlu mengetik, untuk membalasnya akan otomatis terbalas oleh whatsapp itu sendiri Namun sebelum ke tutorial, seperti biasa admin mempersilahkan dulu kepada kalian untuk mensubscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap kali admin mengupload video terbaru Jadi langkah pertama, silahkan kalian download aplikasi whatsapp bisnis Jika kalian menggunakan whatsapp biasa, silahkan uninstall dan buka di playstore whatsapp bisnis ini Dan silahkan login Oke, kita skip saja untuk cara loginnya Dan selanjutnya, jika sudah masuk ke tampilan ini, kalian pilih titik 3 di kanan atas untuk opsi lainnya Dan pilih setelan Kalian pilih setelan Kemudian, pilih setelan bisnis Nah, yang ini guys Nah, disini ada fitur pemasaran, ada pesan di luar jam kerja, ada salam dan juga balas cepat Pertama, kita buka dulu pesan di luar jam kerja Kalian hidupkan dulu untuk kirim pesan di luar jam kerja Agar bisa mengatur yang ada di bawahnya Pertama, kalian bisa mengetik pesan yang ingin kalian kirim jika orang-orang mengirim pesannya di luar jam kerja Silahkan kalian ketik apa yang mau kalian sampaikan Untuk contoh disini saya menggunakan ini saja Kemudian jadwalnya Kita ubah dari salam kiri menjadi jadwal khusus Agar kalian bisa mengatur Dari jam berapa sampai jam berapa Misalkan untuk waktu mulainya Saya mulai dari jam setengah 6 sore ya Seperti ini Kita atur jamnya Jadi di selang waktu ini Mereka akan mendapatkan Balasan pesan yang sudah kita buat tersebut Oke, kita atur dulu untuk jamnya Seperti ini guys Sampai jam 7 ya Oke, kemudian untuk kirimnya kita pilih ke semua orang saja Kalian bisa mengirim juga ke semua orang Kecuali semua orang yang ada di alamat dan juga hanya kirim ke Jika sudah, tinggal kalian simpan saja di kanan atas guys Selanjutnya ada salam Nah untuk salam ini, kalian bisa langsung membalas otomatis Jika orang-orang mengirim chat kepada kalian Kita hidupkan dulu untuk fitur salam ini Atau kirim salam ini Dan tulis pesannya untuk mengirim salam kepada orang yang chat kalian Saya buat seperti ini saja guys Silahkan kalian ekspresikan salamnya mau seperti apa Kemudian penerimanya bisa kirim ke semua orang Ataupun sesuaikan dengan keinginan kalian Jadi ketika orang lain mengirim pesan Maka akan otomatis terbalas guys Dengan kata-kata yang sudah kita buat Dan selanjutnya yaitu Balas cepat Nah untuk balas cepat ini Jadi kita akan merespon pesan dari orang lain itu secara cepat Seperti biasa, kalian tinggal klik saja ininya Dan silahkan tulis pesan untuk balas cepat tersebut Mau kata-katanya seperti apa Dan juga Penerimaannya mau seperti apa Dan kata kuncinya apa Silahkan kalian atur-atur sendiri disini Kita ganti saja misalkan terima kasih ini Kita ganti dengan kata Sampai jumpa Dan kata kuncinya kita ubah menjadi member Seperti ini Jika sudah tinggal kalian simpan kembali Dan sekarang kita akan mencobanya Mencoba Saling berbalas pesan Dengan orang lain ya guys Kita coba hasilnya akan jadi seperti apa Oke kita kembali ke halaman utama Oke kita coba mengirim chat ke whatsapp yang ini Tunggu sebentar guys Nah sekarang sudah diterima pesannya Dan kita buka Nah pesannya masih menunggu ya Namun kita akan otomatis membalasnya secara cepat Tanpa kita ketik juga Seperti itu guys Nah namun ini karena Ini merupakan salam ya guys Karena untuk yang di luar jadwal Karena jamnya masih belum pas Jadi pesannya baru yang kirim salam saja Kemudian jika kita chat kembali Misalkan kita akan mencoba mengechat kembali Kalian bisa saling berbalas ya Jadi ini hanya salam yang untuk pertama saja Untuk selanjutnya bisa kalian berkomunikasi Seperti chat pada umumnya Seperti itu guys Jadi selamat mencoba menggunakan Akun bisnis ini untuk Berkomunikasi dengan pelanggan Ataupun member kalian Ini hanya bisa digunakan sebenarnya Untuk bisnis ya guys Atau online shop seperti itu Kebanyakan digunakan untuk hal-hal seperti itu Namun juga bisa digunakan untuk sehari-hari Oke mungkin demikian untuk tutorial kali ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Bisa saja jika tidak suka Silahkan terus di kolom komentar Apabila ada yang mau ditanyakan Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton!